Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ginekologi yang terdiri dari swab vagina, pap smear, IVA, bimanual, rektavagina, rektovagina. Yang pertama kita inform konsen terlebih dahulu. Ibu setelah kita melakukan anamnesis, tanya jawab seputar keluhan Ibu, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik ya. Tapi ini tidak nyaman Ibu karena saya akan menyentuh bagian kelamin Ibu, memasukkan jari ke dalamnya. Tapi tenang saja, saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Baik, pertama saya mohon Ibu ke kamar mandi dulu, pipisnya dibuang ya Ibu, kemudian dibersihkan alat kelaminnya menggunakan sabun sampai bersih. Kemudian silakan tiduran di kasur secara litotomi seperti tidak menahirkan Ibu karena saya mau melihat bagian alat kelaminnya. Baik Ibu. Nah, kemudian kita siapkan alat di sini, kita dibantu oleh lampu untuk meneranginya gampang, kemudian di tempat yang steril, kita siapkan seperti spekulum, kemudian asal, lidi kapas, kemudian di sini ada sitobras, kemudian di sini ada alkohol 95 derajat, kita tuangkan dulu kewadahnya, kemudian di sini ada iodin untuk membersihkan, kita tuangkan, kemudian di sini ada asam asetat 3%, di sini ada bengkok, ada duk bolong. Oke, selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita memakai handscun. Setelah menggunakan handscun, kita bersihkan dulu bagian, nah, pertama di sebelah yang kanan, di sebelah kanan, kemudian kita, ini dia celupkan ke dalam iodin ya, kemudian di sebelah kiri, kemudian ini di bagian yang tengah. Baik, kita buang ke dalam bengkok. Selanjutnya kita memasang dukster, duksteril. Nah, setelah dipasang, pertama kita inspeksi dulu bagaimana suprapubisnya, kemudian kita lihat pola pertumbuhan rambutnya, kemudian lihat di daerah vulva, apakah ada nodul, vesikel, apakah seperti ada tumor, kemudian kita lihat klitorisnya, apakah ada pemisaran, kemudian lihat muara ureteranya, apakah ada infeksi, kemudian kita lihat labium mayor, minor, apakah simetrik, terus apakah ada pembengkakan, pemanjolan, kemudian kita lihat keadaan peruniumnya, apakah ada pembengkakan, apa bekas epiostomi, skartik, dan kita lihat intoyerus vaginanya, apakah ada discar. Lalu kita lanjutkan palpasi, kita rasakan apakah ada benjolan, ataukah ada discar, kemudian apakah ada rasa nyeri, apakah ada cairan. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan swab vagina, namun alatnya ini hanya disimulasikan. Di sini adalah lidi kapas, kemudian kita masukkan ke dalam vagina, kita putarkan secara jarum jam, untuk mengambil cairan cakratnya. Nah, setelah itu, kita masukkan ke dalam tabung, kita beri label, dan kita bawa ke laboratorium untuk dicat. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan swab vagina, menggunakan spekulum aire, di mana ini alatnya juga hanya perumpamaan, yang di bagian yang panjang ini, kita masukkan ke dalam ostium uretri yang externus. Kemudian yang pendeknya di bagian muara saja. Nah, kita putarkan secara jarum jam. Nah, kemudian kita oleskan ke dalam ojek glass di sisi yang sebelah kanannya. Nah, gitu. Kemudian kita menggunakan sitobras, kita putar. Nah, sama secara itu, saat jarum jam. Kemudian kita letakkan yang di sebelah sisi sebelah kirinya, kita putarkan. Nah, diputar gitu. Selanjutnya kita fiksasi menggunakan alkohol 95%. Nah, difiksasi. Kemudian setelah itu, kita ambil, dan kita beri label, dan kita cek di selanjutnya. Selanjutnya. Baik. Kemudian, kita akan melakukan pemeriksaan IVA menggunakan didi kapas. Nah, didi kapasnya itu kita masukkan dulu ke dalam asam asetat 3-5%. Kemudian, kita masukkan ke dalam vagina. Diputarkan, tadi dioleskan di regio sequamus columnar junction. Nah, setelah itu, kita taruh di bengkok. Kita tunggu 20 detik. Nah, setelah itu, jika ada bintik-bintik putih, itu artinya positif IVA-nya. Ada pre-kanker. Namun, kalau udah ada kembang kol, putih kembang kol, itu udah ada kanker. Baik. Pemeriksaan yang ini udah selesai. Kita lepaskan dulu spekulumnya. Kita tutup ya. Nah, sudah ditutup. Kita putar dulu. Baru kita keluarkan. Untuk pemeriksaan yang ini telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan yang di manual dan rektal vagina dan rektal vagina. Tapi, kita ganti handscun terlebih dahulu. Baik. Setelah mengganti handscun, kita lanjutkan pemeriksaan di manual. Dengan pertama, kita mengoleskan dulu jarinya. Di sini, diolesin. Kemudian, kita akan memasukkannya. Jari teluncuk, jari-jari tengah. Baik. Nah, kita nilai bagaimana dinding vaginanya, fornix-nya, cervix-nya, apakah ada nyeri goyang. Kemudian, apakah ada tumor. Kita cek rahim-nya. kemudian, parametrium-nya, apakah terasa tumor atau kaku keras, seperti itu. Nah, oke. Kemudian, kita akan melakukan pemeriksaan rektal vagina. Ini yang untuk masih gadis, belum nikah, atau belum melakukan hubungan seksual. Gitu. Nah, caranya masih sama. Posisinya tetap ritolomi. Kemudian, ya tadi, kita masukkan. Oh, ini kita ganti handscun ya. Ganti handscun. Cus tangan. Terus kita memakai ini apa, memakai lubrikan. Kemudian, kita masukkan. Nah, kita nilai bagaimana sphincter aninya. Apakah menari? Kemudian, mukosa ususnya. Kemudian, apakah ada masa hemoroid? Terus, himennya, apakah intak? Muterus? Nah, kemudian, kita keluarkan. Kita lihat apakah ada daerah, fesis, dan cairan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, kita ganti handscun lagi. Kemudian, kita oleskan lubrikan. Sekini, kita akan melakukan merisaan rektuvagina. Dimana, jari tengah ini menuju jari tengah ke bawah, ya ke rektal, yang itu luncuk ke vagina. Nah, kita masukkan ke dua lubang yang berbeda. Nah, kemudian, kita nilai bagaimana septum rektuvaginanya. Terus, jangan lupa yang kiri, kan, di sphincter. kita lihat apakah ada masa di rektumnya. Kemudian, bagaimana permukaan uterusnya. Apakah ada rasa nyeri. Nah, selanjutnya, kita keluarkan. Kita lihat apakah ada darah, lendir, atau cairan lainnya. Setelah itu, kita selesai, pemeriksaan telah selesai. kita lepaskan handscone dulu. Setelah itu, kita cuci tangan. Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Akan saya jelaskan bagaimana hasil pemeriksaannya. Baik, di rehasil pemeriksaan, didapatkan bahwa Ibu, normal, tidak ada kelainan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Terima kasih Ibu.